Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Pembukaan itu saya suka ketawa sendiri teman teman ya udah itu intro aja kita kedatangan mobil nih Aduh ini mobil namanya Kijang Innova tipe V Nah ini kita biasa kita kipo-kipoin aja yuk Kebetulan mobil Jepang ini jarang-jarang datang kesini apalagi yang Innova ini yang ada Innova ya kita kipo-kipo aja teman teman Kita lihat tuh ada apa aja di mobil Kijang Innova yang udah di Nano ceramic coating nih Teman teman bisa lihat nih dari ujung-ujung nih kan udah kinclong nah kita kipoin sekarang oke Ini kita lihat dari sini nih Ini mobil grillnya udah keren banget nih Terus disini juga udah ada logo Elite nya Toyota Terus disini kita juga bisa lihat ada chrome Terus dia juga ada lampu fog light nya disini teman teman Nah ini disini juga ada lampu set nya disini nih Lampunya seperti ini disini kalau kita nyala dia akan nyala disini nih Nah ini lampu lampu besarnya ini untuk lampu jauhnya ini udah LED Kalau ini dia masih kaya hologram masih holo lampunya Terus kita kipoin lagi apa nih mesinnya kita lihat yuk Kita lihat ini mesinnya mesin diesel teman teman Nah ini mesin diesel dia 2400 cc atau 2,4 liter Dia udah turbo diesel turbo Terus torsinya dia ada 360 Nm Mesinnya seperti ini teman teman bisa lihat Kayak gini ini cakep banget nih Kijang Ini Kijang kalau terus terang aja ini nggak ada 2 nya Jadi nggak ada transmisi 2 jadi 1 langsung 3 Kenapa Kijang tiada 2 nya seperti iklannya teman teman Cakep banget disini udah ada peredamnya Terus kita bisa lihat lagi nih udah bersih Nah sekarang kita lihat lagi yang lainnya yuk Kita lihat dalamnya disini Nah ini kebetulan matahari panas banget Kebetulan bisa lihat air dari agak kejauhan nih Terus kita lihat apa lagi Sebelumnya kita lihat disini peletnya Ini peletnya ring 16 Kekas ukuran batnya 205 per 65 Ring 16 Dia udah button color nih Ada dua warna Ini juga pada lombok Toyotanya seperti ini Nah disini juga ada lampunya juga nih Ada lampunya Ini disini juga ada untuk sennya nih Kita lihat ke dalam yuk seperti apa Oh ya satu lagi kuncinya seperti ini Dia Toyota Nah ini Dia kayak kalau misalnya jaman dulu kayak pisau lipat nih Wah keren kan Kita lihat yuk Nah sebelum masuk kita lihat dulu disini nih Ini bahannya masih plastik Ini udah kayak bahan kain Disini udah ada silver Untuk bukaannya ini juga ada silvernya Ini untuk pengaturan jendela Ini untuk sentraloknya Ini untuk pengaturan spionnya Nah dia udah for black mirror udah bisa ditekuk ke temen temen Nah ini ada untuk penyimpanan barang Ada lampunya juga disini nih Terus disini ada speakernya Nah disini ada Toyota Terus disini juga untuk pembukaan Tanki bensin untuk kap mesin ada disini Disini ada untuk alarmnya Untuk parkirnya ada disini temen temen kita masuk yuk Kita starternya seperti ini Nanti dilihat ya ada layarnya seperti apa Baru kita jelasin lagi Kita colok Jadi dia belum ditowel nih temen temen Nah kita lihat nih Ini ada Toyota nya disini Nah ini seperti ini ada tulisan Innova juga Waktu kita start Dia udah cakep banget nih Dia punya speedometer nya Tuh temen temen bisa lihat Terus disini juga Kita lihat apa lagi disini Ini untuk taruh coin Atau untuk taruh gelas Ini daya kayu Ini untuk AC nya Bahannya masih plastik Kita lihat di setirnya ini juga belum kulit Terus disini untuk lampu sen nya Ini untuk wiper Terus disini untuk entertain nya nih disini Oh sorry Ini untuk pengaturan mode-mode yang ada disini Nah ini untuk tes minus entertain nya ada disini Jadi kita bisa Setel lagi Baik setirnya juga Disini juga ada logo Toyota nya Ada airbag nya Terus apalagi nih kita lihat Oke dia punya Setel udah Bisa naik turun maju mundur Jadi teleskopik temen 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 Tapi masih manual Disini kita lihat lagi Dia punya layar Monitor nya seperti ini Ini ada untuk hasil nya disini Nah ini Kita bisa lihat nih Pengaturannya nih Kita lihat yuk Kita lihat Wih Dia bisa diputer-puter ternyata temen temen Touch screen juga nih Udah kayak di warteg Tuh Bisa jalan-jalan kan Nah kita lihat apa aja isinya nih Ini ada bluetooth Radio VR SDL USB Telepon Ipod gambar Kita bisa lihat apalagi nih ada radionya disini Dia udah touch screen ternyata Udah touch screen Kita pelanin dulu suaranya ya Nah Jadi ternyata Kijang aja udah mulai touch screen nih temen temen Kita kembangkan Nah ini untuk pengaturan AC nya ada disini Untuk temperatur Disini ada tombol-tombol untuk pengaturannya nih Ada rear Ada mematikan AC Nah disini juga ada Passenger airbag nya Ada Eco module Ada power mode Terus di bawahnya ini kotak ada kotak Naruh barang Di dalam juga ada naruh barang kotak Di dalamnya ada power outlet Transmisinya seperti ini Jadi Dia udah plus minus juga Tapi dia belum ada tuas di Pedal disini Tapi hanya bisa untuk Kayak manualnya aja Jadi kalau Bahasa keren milik Cicang Kali bambilnya Tritonic Beda jauh Tapi ya begitulah sistem mobil sekarang Tanggi tanggi Handbrake nya dia masih Ditarik Tuas kayak tuas Terus disini ada untuk Naruh Gelas Disini juga Ada naruh barang-barang Ada kotak Disini juga ada Remote nya Nah ini yang lucu nih Bangkunya Ini bangkunya nih Motifnya kayak harimau apa zebra ya Tapi cakep banget Ini kita bisa lihat nih Ini juga ada warna coklat Ini udah kayak kayu Nah ini bukaannya Laci nya Oh ada dua ternyata Satu di atas Satu di bawah Ternyata udah shop opening juga Disitu ada juga ada Twitter nya Nah ini juga ada untuk Side visor nya udah ada lampu nya Terus kion nya Biasa Ini ada tempat penaruh kacamata Nah ini untuk lampu-lampu nya nih teman Untuk pengaturan lampu Terus ini untuk lampu segala macem Nah ini udah ada ambient light nya Cuh cakep Udah kayak mobil-mobil canggih sekarang Ada lampu nya nih Atau ambient light Masa kerennya Kita lihat yuk Ke belakang apa lagi Yang ada di mobil ini Nah ini bangku belakang nya Seperti ini bahannya coklat Ini plastik Ada warna silver Bukanya silver Ini ada plastik Tapi hitam ya Dapet juga nih Ini untuk handle tarikan Juga corong pintu Ada untuk taruh barang-barang Atau ke folder Nah ini kita lihat nih Disini nih Kita lihat bangkunya sepintas Saya ke dalam ya Kita lihat Nah kalau ini Tambahan nih Buat tisu Kita pindahin dulu ke depan Serempang ya kan Di Kijang sekarang Di Kijang sekarang Ada yang namanya Meja Buat tatakan makan nih Nah ini Bisa taruh gelas Bisa Tapi ini gak bisa Barang yang perlu berat Ya gak bisa Jadi kurang lebih dapat Tino lah gitu ya Nah untuk turunnya Kita bisa taruh disini Jadi ada mejanya Kayak pesawat Ini ada untuk Packetnya Nah yang lucu disini nih Sekarang ada Hope entertainnya Hope entertain Apa namanya Ada untuk Rear entertain Tuh ada Toyotanya Ini bisa kita atur disini Jadi kita bisa lihat Apa segala macem Jadi macem-macem Bisa kita lihat disini Ada volume Pengaturannya Nah teman-teman bisa lihat Seperti ini ya Terus disini juga ada Untuk power outletnya Ini bisa digoyang-goyang juga nih teman-teman Bisa kita atur Ada untuk USB Ada untuk Micro SD Oh pangi juga ya Nah disini Di atas sini Sudah ada ambient light Ini untuk AC Ini untuk pengaturan Pengaturan Perang Perang atau rendutnya Lampu ambientnya nih Ini untuk pengaturan AC disini Ini ada lampu baca Kejangannya Teman-teman bisa lihat nih Seperti ini Bangkunya juga ada motif macan Atau zebra Tapi warna ini Takaplah pokoknya Belang-belang Ya kan Si belang Nah Kita lihat lagi Mereka ada speaker juga Oke Kita ke belakang Kita lihat sepintas Pijang Innova Ini 2.4 V V Peace Nah Ini ada Toyotanya Disini ada Kamera 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 mundun Ada Innova Ini EDC 50 tahun Innova Teman-teman bisa lihat nih Untuk belakangnya Kita lihat Masuk ke dalam Kita lihat dulu Disininya apa aja Ini ada Ini ada serum parking Ini juga Disini ada beberapa Disini ada lampunya Ini Serepnya ada disini Kita buka yuk Ini udah touchscreen juga nih Masih kayaknya Buat elektrik Oke Masih kita angkat Oke Masih kita angkat Tip 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 Kebuka Ini juga lupa kasih tau ya Teman-teman ini Kalau misalnya kita mau Apa Ke belakang Itu bukanya ada di Sebelah sana Tapi saya lupa gak kasih tau Nanti kita balik lagi deh ya Sebentar ya Nah ini seperti ini dia Ini kita tepuk Nah ini bisa dilipat Jadi Bisa Kita panjangin semua nih Bagasinya lebih luas Ini juga ada tempatnya Disini teman-teman Bisa ditaruh Teman-teman banyak barang Nah ini sebentar aja Kita taruh dulu Nanti kita latihan lagi Oke Kita udah lihat nih Dari sini nih Cabin kedepannya Takut ya teman-teman Innoval G yang sekarang Ini harganya kurang lebih Ditar 400an Kalau gak salah Kalau mau diparsinya Tidak ada selesnya ya teman-teman Ini tutupnya juga ada touchscreen Cuma dipanik Nah kita balik lagi kesini yuk Saya kasih tau nih Ini Untuk Ke belakang Kita tinggal tarik yang ini nih teman-teman Ini ada Apa Untuk habis tengahannya Nah ini kalau kita tarik Dia bisa naik nih Jadi bisa masuk ke Belakang Bisa lihat ya ke belakang Nah Kalau satu lagi disini Untuk pengaturan bangku Saya lupa kasih tau Jadi Ini masih manual Jadi masih Ditarik Goyang-goyang Goyang Sampai dimundur Nah itu pengaturannya ada disini nih Jadi itu pengaturan apa Ehm Bunggungnya Nah gitu Oke Kita udah lihat disini Semuanya Kita udah kipo-kipo Kita kedepan lagi yuk Jadi paling tidak teman-teman bisa lihat nih Yang udah dipoting kayak gini Nah mungkin Kameranya juga bisa lihat dari sampung sini Dari sebelah sini Nah ini gilaunya nih bisa kelihatan Jadi ini udah di nanosermekotik juga setelah untuk kayak Nah teman-teman Gitu aja Kita udah kipo-kipo Pijan Nova 2,4 liter Ehm Kita udah kipo-kipo nih teman-teman Kita yang paling tidak Tau lah Ada apa di mobil Pijan Yang harganya udah cukup Bilih juga sekarang Gitu aja teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan di pertanyaan 2019 Pak Cef Jangan lupa like dan subscribe Oke Sampai ketemu lagi di mobil-mobil yang Berbeda Fire Jangan lupa like